Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok spesimen benda hidup yang telah mati Yang akan dijelaskan oleh saya Perkenalkan nama saya Aulia Anggraini dan saya Zara Adina Saya Yohanita dan Aulia Dan kameramen kita di Sumateriwa ini Spesimen merupakan sebagian dari jenis Atau sebagian dari kelompok benda yang sama Untuk dijadikan contoh Spesimen yang akan kita jelaskan pada video kali ini Tentang spesimen Herbalium Herbalium itu tumbuhan hasil pengawetan yang sudah dikeringkan terlebih dahulu Contoh model dalam spesimen di dalam ilmu keluarga Kita mengambil contoh daun min Dimana daun min itu berguna untuk kecantikan kulit Dan bahan makanan yang telah dicampurkan Untuk makanan dan minuman Proses pembuatan Herbalium pada daun min Pertama, siapkan alat dan bahan Daun min Alkohol 70% Semprotan Kertas koran Karton Benang jahit Dan isolatif Langkah membuat Herbalium kering Pilihlah daun min yang akan diawetkan Semprotkanlah dengan alkohol 70% untuk mencegah pembusukan oleh bakteri dan jamur Sediakan kertas koran Sediakan kertas koran ukuran 32 cm x 48 cm Atur letak daun min di atas koran Daun menghadap ke atas dan beberapa ke bawah agar posisinya baik dibantu dengan mengikat tangkai dengan benang Tutup lagi dengan koran hingga dapat membuat beberapa lembar Lalu, tutup lagi dengan jepit kuat-kuat dengan bambu atau kayu Simpanlah selama 1-2 minggu di tempat kering Dan tidak lembar Kelebihan dan kekurangan Herbalium Pertama, dapat bertahan lama hingga ratusan tahun Dan sebagai pusat referensi dan lembaga dokumentasi Kekurangannya yaitu Spesimen sudah mengalami kerusakan akibat perawatan yang tidak memadai Dan biayanya begitu besar Demikian penjelasan dari saya mengenai spesimen maluk hidup yang telah mati Terima kasih Terima kasih